Di Kabupaten Patlawang Kabupaten Patlawang Jadi kita sudah Memasuki wilayah Kabupaten Patlawang Dan kita sudah meninggalkan Kota Lahat Sekarang kita sudah Menyampai Saya ini di Daerah Patlawang Itu memasuki Kota Tebing Tinggi Estimasi Perjalanan Kota Lahat Nyampe di Kabupaten Tebing Salah Lor Dari Kota Lahat Dari Kabupaten Lahat Sampai di Kota Tebing Tinggi Kabupaten Patlawang Benarnya Waktunya itu sejam setengah Tapi berhubung Hujan tadi Jadi kita offkan video Kemudian Lanjut Rekam lagi Karena pas Tadu Reda juga Udani Jadi kita Mulai rekam lagi Videonya tadi terjeda Karena Hujan Dan Kita lanjut lagi Off-lock Karena hujannya Sudah reda Kita sudah Masuki Kabupaten Empat Lawang Durah Da En Bit Ada Tadu Il selamat menikmati bentar lagi masuk pasar tebing tinggi kurang lebih dari tebing tinggi ke Lubulinggo ke kota Lubulinggo kalau perjalanannya normal itu membutuhkan waktu 1,5 jam dari kota tebing tinggi ini dari Empat Lawang kita selip mobil sawit komisi ini adalah sudah mulai ini posko keamanan buat Natal dan Tahun Baru bentar lagi mas sony los akan istirahat di tebing tinggi karena ini sudah di pertengahan jalan jadi enggak asa enggak asa ngoyoy itu ya lor aduh ke foto pula mas sony los mas sony los ke foto oleh CCTV jalan tapi enggak apa-apa ya karena posisi kita juga lengkap safety juga aduh pelan-pelan guys pengen diimbo juga para pelintas jalan terutama yang belum tahu kawasan sini tetap hati-hati karena disini banyak pengendara bermontor itu tidak pakai helm langsung seterat kanan bisa belok kiri seterat kiri bisa belok kanan jadi kita tetap waspada kita pelan-pelan istirahat hati-hati karena mulai rame nah ilur kalau di empat lawang ini keuntingkatnya ada ojek gandeng ojek gandeng itu motor yang dibikin semacam kayak gerobak ini disini untuk ojeknya disini juga taksinya juga unik kita pelan-pelan sip ini tikungan turunan tajam tajam nih disini turunan tajam ah mobil-mobil sawit banyak disini mobil-mobil sawit tubuh kok 19 matur gun cari 14 awal baru awal 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 selamat menikmati biasanya Mas Sonilos kalau melintas ke arah kota Lubulinggo saya menyempatkan mampir di bakso nya Mas Pangat Mas Pangat ini mempunyai komunitas motor air eking jadi saya sering ke sini dan jadilah untuk melepas capek di perjalanan kita menikmati bakso kita ketemu sama Mas Pangat apakah Mas Pangatnya ada di tempat yang penting kita mampir dulu bakso nya enak rekomendasi buat temen-temen yang lagi melintas di jalan ini bakso nya ini di samping Indomaret jadi sebelum nyampe di jembatan tebing tinggi itu sebelah kiri ini bentar lagi kalau udah nyampe sini bentar lagi pokoknya cirinya kalau dari Kabupaten Lahat itu sebelum jembatan tebing tinggi jadi ada kiri jalan ini ini ada Indomaret jadi pas sampingnya jadi pelan-pelan kalau udah nyampe sini semoga buka ya Oh ternyata buka yuk kita langsung belok aja Cus sembelok langsung belok set-set kita nyampe hai 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 hai